selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan beritahu kalian bagaimana cara memunculkan atau menampilkan notifikasi sosial bass ketika kita live streaming menggunakan OBS guys nah langsung aja yuka cara yang pertama cara yang pertama kalian masuk kedalam kedalam akun sosial bass kalian dulu seperti ko tutorial ini setelah kalian masuk atau login kalian klik di bagian overlay live streaming yang ini guys nah ini kalian klik Nah nanti kalian akan diarahkan ke sini nah disini kalian setting setting guys disini untuk style-nya ada dua ada style 1 dan style 2 kalian tinggal pilih mau style yang mana semisalnya kalian pengen style 1 kalian tinggal klik aja style 1 setelah itu kalian bisa ganti warnanya disini ada warna nama warna pesan dan warna abu-abu ini apa ini dari atau yang ini yang dari ini kalian bisa ganti warnanya dengan cara klik setelah itu pilih warnanya misalnya kita ganti biru setelah kita pilih choice dan sudah berubah menjadi biru nah disini ada suara alaret nah disini kalian bisa aktifin untuk membunyikan suaranya Nah kalau kalian pengen tes kalian tinggal klik di bagian Sony guys nah disini kalau ada yang nge-give atau yang donate nanti bakal muncul seperti itu dan kalian juga bisa aktifin text to speed text to speed itu apa misalnya ada yang ngirim pesan gitu nanti akan ada suara orang atau suara voice dari robot guys jadi kalau kita aktifin terusan kita tes 100.000 dari Budi pesan semangat terus Bang nah jadi ada suaranya kayak gitu guys dan disini untuk minimal dukungan text to speed kalian bisa setting bisa kalian aktifin kalau kalian aktifin kalian bisa setting minimal berapa rupiah kalau kalian non-aktifin atau kalian matiin jadi berapapun yang digif sama penonton atau subscriber kalian atau followers kalian itu bakalan muncul text to speednya jadi kalian bisa aktifin bisa enggak terserah kalian kalau aktifin kalian atur minimalnya kalau enggak aktifin ya enggak papa nah jika sudah di bagian sini ada animasi gif kalian bisa aktifin atau tidak kalian bisa eksperimen sendiri dan disini ada tulisannya pendukung bisa kirim voice note atau pesan suara disini kalian bisa aktifin dan kalian bisa mengatur minimal dukungannya kalau disini kutural enggak bakalan aktifin soalnya agak-agak ribet ya kalau misalnya diaktifin jadi kutural mau yang default atau yang biasa-biasa aja nah jika sudah semua jika sudah kalian atur kita lanjut ke copy linknya nah setelah kalian edit semuanya kalian barulah copy link ini guys copy link social bus ini kalian bisa dengan cara blog atau kalian klik link copy ini guys copy link yang ini guys kalian langsung klik copy nah jika sudah kalian copy kalian buka OBS kalian nah disini kutural udah buka OBS dan kalian ke bagian scene kalian scene yang kalian buat live streaming disini kutural ke scene live streaming tutorial setelah itu kalian pilih di bagian source atau kalau source sini guys kalian klik tanda tambah nah setelah itu kalian klik browser nah udah deh kalian ganti namanya misalnya notifikasi sosial bus tapi oke nah udah deh di bagian url sini kalian tinggal hapus setelah itu kalian paste yang udah kalian copy tadi linknya link yang tadi guys nah sosial bus blablabla ini sudah terkopi nah udah deh kalian tinggal pilih oke setelah itu kalian atur di kanan semisalnya kalian tatur posisinya dimana kalau kutural di kanan setelah itu kalian tinggal coba guys tariannya coba kalian klik di bagian tes alarat di websitenya sosial bus tadi kalian klik tes alarat 10.000 dari tes pesan ini hanya tes notifikasi nah kayak gitu guys munculnya bakal seperti ini guys kalian bisa gede kecilkan dengan cara cubit di bagian sini di klik di bagian pojokan sini untuk membesarkan dan mengecilkan setelah itu kalian tinggal atur sesuai atau semau kalian guys nah kayak gini 10.000 dari tes pesan ini hanya tes notifikasi nah udah deh kayak gitu jika sudah semuanya udah kalian udah siap untuk live streaming jadi kalau ada yang nge-give atau donate bakalan muncul di live streaming kalian seperti itu tadi guys dan mungkin sampai segini aja videonya ke tutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin dikemaskan ke video tutorialnya kalian bisa komentar bagian bawah video ini see you the next video bye bye